Yang pertama akan dihisap dari kita adalah sholat kita Baguskan sholat kita hari ini Ketika Allah masih memberikan kita kehidupan di dunia Baguskan sholat kita Karena jika sholat kita bagus Amalan yang lainnya akan ikut menjadi bagus Di antara keutamaan sholat ini Atau di antara hal yang menunjukkan pentingnya sholat ini jamaah sekalian Kata para ulama kita Sholat ini tidak akan pernah gugur kewajibannya Dengan keadaan apapun Dalam keadaan apapun Sholat ini tidak pernah gugur kewajibannya Selama akalnya masih ada Maka sholat itu masih tetap wajib untuk dia Selama dia masih berakal Belum jadi orang gila Maka sholat itu tetap wajib untuk dia Dia melaksanakan sholat tersebut sesuai dengan kondisinya Sesuai dengan keadaannya Fatajibu ala al-muqim wal-musafir Sholat ini wajib dilakukan oleh orang yang sedang mukim Tidak dalam keadaan berperjalanan Dan seorang musafir yang sedang berperjalanan Was-suhih wal-mariyut Orang yang sehat Orang yang sakit Tetap dia wajib untuk melaksanakan sholat Orang yang berada dalam satu tempat Satu negeri yang penuh dengan keamanan Bahkan dalam kondisi takut Dia tetap wajib untuk sholat Walakin al-ma'zur yusolli ala hasabi halihi Akan tetapi Orang yang sedang mendapatkan uzur Misalnya karena sakit Maka dia sholat sesuai dengan kondisinya Dia sholat sesuai dengan keadaannya Berdasarkan hadith Nabi alihi salatu wasalam Nabi salallahu alihi wasalam mengatakan Yusollil marid qa'iman Seorang yang sakit sholat dalam keadaan berdiri Itu hukum asalnya Fa'illam yastati'i faqa'idan Kalau dia tidak mampu berdiri Maka sholatlah dalam kondisi duduk Fa'illam yastati'i fa'ala jambin Kalau dia tidak mampu Maka sholat dalam kondisi berbaring Allahu Akbar Sholat dalam kondisi berdiri Kalau tidak mampu duduk Kalau tidak mampu berbaring Sampai berbaring pun Masih tetap diwajibkan untuk sholat Jamah sekalian Karena ini bukan persoalan mudah Bukan persoalan sepeleh Di hadapan Allah SWT Yang pertama kali yang akan ditanya oleh Allah Adalah sholat kita Makanya sampai dalam kondisi Tidak mampu berdiri pun Masih tetap diwajibkan untuk sholat Sampai jumpa di video selanjutnya